selamat menikmati tepatnya disebut wajan atau kita sering bahasa inggrisnya walkpan loh ya rek walkpan ini merknya smart rotation korea smart rotation korea harganya di online shop sekitaran 165 ribu ya kalian bisa cari-cari sendiri di tokopedia di shoppe di shoppe walah ini barangnya di depan saya rek tapi ya sebelum kita lanjut jangan lupa ya rek selalu mensupport dapur antoni dengan cara subscribe dapur antoni dan aktifkan tombol loncengnya ya rek jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika dapur antoni mengupload video teranyar oke langsung aja kita buka sekarang juga hitung bareng-bareng ya rek si jiloro telun nah ini dia rek bentuknya bentuknya cantik sekali ya rek ini bukan setir mobil loh ya ini bentuknya seperti ini rek ini 165 ribu kuiwis dapet tutup juga ini tutupnya seperti ini kita lihat dulu kita review detail tutupnya dulu ya ini tutupnya kayak lokmen-lokmen biasa sebelumnya nah jadi ada juga yang nanya kemarin tuh bang itu tutupnya ada lubangnya enggak sih jadi ini ada lubangnya loh rek tuh ini lubangnya disini ini keluar uap dari sini rek ini kan ada lubang nah ini lubangnya dari sini ini keluar uapnya nanti keluar lewat sini rek oh kalau enggak ada lubangnya ya ison jebluk ini bahannya ini penolik ya ini tahan panas jadi enggak akan meleleh ini kacanya bahannya tempered glass terus ininya ada stainless steelnya ya ini untuk tutupnya ya rek tempered glass yoh tempered glass ison jodewetho oke teman-teman jadi seperti ini bentuk wajarnya dan walkpennya teman-teman bisa lihat sendiri yoh ini bentuknya lucu ya rek ada kupingnya rek ini ada kupingnya oke ini handle-nya gede ya kita lihat detailnya handle-nya besar jadi enak dipegang dan ini walkpennya juga apa termasuknya ukurannya enggak besar enggak kecil juga jadi sedang lah ya medium enak dipakai buat harian buat daily activity nah ini bahan ini penolik yang tahan panas warnanya ijo lucu kita ijo royo-royo dan ini bahannya aluminium dan katanya aluminiumnya ini bukan aluminium-aluminium biasa yoh ada lima campurannya yang katanya kekuatannya kayak bajak untuk informasi campurannya kalian bisa cek di toko online ya ada di deskripsinya biasanya yoh ini udah dilapisi diamond marble coating yang katanya anti lengket dan anti bocor bukan yoh anti lengket dan mudah dibersihkan yoh laupok gending anti bocor seperti ini re bentuknya re untuk anti lengketnya atau enggak nanti kita akan coba ya dan ini guys ini kan dijual satuan 165 ribu ternyata ada yang dijual dalam bentuk set juga jadi ada temennya nanti yang besar cash roll ya kayak wali gitu itu dijual dalam bentuk set untuk yang besarnya nanti juga saya akan review di video selanjutnya ya untuk harganya dalam bentuk set saya kurang tahu kalian bisa cek sendiri di toko online ya sekarang kita tes dulu apakah beneran ini anti lengket atau enggak dan mudah dibersihkan atau enggak langsung aja capcus langsung aja kita uji coba kita tes apakah beneran ini anti lengket atau enggak ya dan ini diameternya 30 cm dan tingginya 7,5 cm jadi ukurannya bener-bener medium kita akan coba anti lengketnya dengan menggoreng nendok ya re kita goreng nendok pecahkan dulu nendoknya kita short waduh belatakan ya re kita gedein apinya aja biar cepet re mari kita sodok-sodok re mengembangkan sepatula kayu ya re oh iya buat teman-teman semua kalau pajan kayak gini jangan menggunakan apa ya sepatula yang stainless atau besi karena akan merusak permukaan ya pakai aja yang bahannya nilon kalau enggak yang bahannya kayu kayak gini ya jadi biar awet ya wah teman-teman bisa lihat sendiri ya re tuh itu dia anti lengketnya kita lihat tuh mate gampang ya re ini anti lengketnya bagus ya tuh saya jumuh aja ya biar kelihatan semua sorry ya re nah saya jumuh nah teman-teman lihat sendiri ini bukan soal bukan sih ya re enggak ada penipuan disini penipuan nah pokoknya ini teman-teman bisa lihat bersih ini padahal telur ya telur itu terkenal lengket banget nah ini dia enggak ada tersisa sama sekali ya re nanti anti lengketnya bagus ya re karena ini bahannya terbuat dari marble coating diamond waduh diamond sunbread like diamond oke untuk mengetes apakah ini mudah dibersihkan atau enggak mari kita tes dengan memberikan apa ya kecap karo saus ya kita coba kasih kecap karo saus ini kecap kan biasanya lengket banget re kita nyok tuh si tic baya re kemana-mana ya karo saus nyok ini dikuat disit lah di doge tuh panas tuh nempel kita kita aus kita aus kekos kekos jadi ya ini permukaannya aja kecap aja gak bisa nempel re tuh temen-temen bisa lihat ini geget-geget bosong nah temen-temen bisa lihat jadi ini gampang banget nanti dibersihkan ya nanti kita coba cuci beneran gampang bener dibersihkan atau enggak kita goreng sampai gosong kecapnya tuh bukan soalnya bukan sihir ya re langsung aja kita cuci sekarang oke re sekarang mari kita coba dibersihkan ya apakah ini mudah dibersihkan atau tidak temen-temen bisa lihat sendiri ini kecap yang tadi kita goreng ini lengket loh mengkaramel ini mengkaramel loh jadi sebelum dicuci ya biarkan wajannya ini dingin dulu jangan langsung dicucikan air pas lagi panas-panasnya nanti bisa merusak perumahan ya gak akan alat nanti oke langsung aja ya re kita ostrek-ostrek nah goreng apa jenek sepon ya kita dibersihkan atau enggak ya temen-temen bisa lihat sendiri ya ini digesreknya udah hilang ya jadi mudah dibersihkan ya temen-temen jadi gak repot ya ini saya gak pakai sabun tinggal diosek-osek sedikit bisa dilihat re dan sekarang udah bersih ini mudah dibersihkan tidak menyisakan noda ataupun goresan ya baik temen-temen demikian review video dari saya semoga dengan video ini bisa membantu kalian yang lagi nyari walkpan ataupun wajan dan semoga menjadi referensi buat kalian mungkin smart rotation ini bisa jadi salah satu pilihan kalian semua ya ini harganya 165 ribu kalian bisa cari-cari sendiri oke dan jangan lupa ya like video ini dan subscribe dapur antoni agar dapur antoni selalu semangat membuat konten terbaru oke oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suhun dan salam sehat dan sejahtera semuanya sobat ngebul dadah dadah selamat menikmati